Pemirsa apa saja harapan keluarga para pemain tim Nas U23 utamanya dalam mendukung kemenangan Garuda Muda melawan Irak malam ini telah bersama kami keluarga dari Pratama Arhan, Bang Andre Rosyade, dan ayah dari Witan Sulaiman, Pak Humaydi. Selamat malam Pak Humaydi dan selamat siang waktu Qatar, Bang Andre. Selamat malam. Baik, kita ke Pak Humaydi, terlebih dahulu Pak Humaydi bagaimana perasaan Anda sebagai orang tua melihat penampilan Witan selama di Piala Asia U23, bahkan sampai sejauh ini Pak Humaydi? Saya selaku ayahnya Witan Sulaiman sangat senang sekali melihat Witan Sulaiman yang bisa berpintas di Raja Nasional ini. Ada kebanggaan luar biasa seperti itu karena kemudian mendapatkan dukungan penuh dari warga negara Indonesia, seperti itu ya Pak Humaydi? Iya, betul sekali. Kalau Bang Andre seperti apa Bang Andre? Ya, nampaknya komunikasi dengan Bang Andre saat ini masih terputus, kita akan kembali ke Pak Humaydi. Pak Humaydi, untuk Witan sendiri, apakah kemudian selalu berkomunikasi dengan keluarga ketika kemudian saat ini kan Witan posisinya ada di Doha, Qatar, menghadapi Piala Asia, seperti itu. Bagaimana sih komunikasi Witan dengan keluarga selama ini Pak Humaydi? Ya, Witan Sulaiman, dia tetap berkomunikasi dengan orang tuanya, mungkin satu jam sebelum dia berangkat ke lapangan, dia lupin orang tuanya untuk mohon doa rusuh, semoga diberikan kesehatan dan diberikan kemenangan dalam pertandingan. Dan ini selalu dilakukan setiap sebelum pertandingan? Ya, betul sekali. Sebelum dia berangkat, dia mohon doa kepada kedua orang tuanya. Oke. Pak Humaydi, kita ketahui bersama, kemarin Garuda Muda sempat kalah dari Uzbekistan. Apakah kemudian sempat Witan berkelukesah ataupun menceritakan bagaimana perasaannya dalam menghadapi kekalahan itu, Pak Humaydi? Ya, Witan Sulaiman kemarin juga berkepon kepada kedua orang tuanya, dia bilang dia sangat menyesal kekalahannya dengan Uzbekistan itu. Namun, untuk saat ini dia tetap optimis mungkin merah kemenangan untuk lawan Irak ini. Nah, sebagai orang tua, Pak Humaydi, ketika kemudian anaknya ataupun Witan menghadapi kekalahan seperti ini, apa kemudian pesan yang disampaikan untuk memberikan motivasi agar kembali bangkit semangatnya? Ya, saya berpesan kepada Witan Sulaiman, semoga tetap menjunjung-junjungi sukses permainan, dan tetap fokus dalam bermain, insya Allah, dibilang kemenangan nanti. Selama ini, Pak Humaydi selalu nonton bareng atau di rumah bersama keluarga saja, atau seperti apa nih setiap ada pertandingan yang melibatkan Witan? Kalau di kediaman Witan Sulaiman, setiap timnas main, dia adakan nobar di rumah. Ini kan Garuda Muda ini mendapatkan dukungan penuh dari supporter Indonesia, baik kemudian yang ada di dalam negeri, maupun kemudian yang datang langsung, mendukung di Doha, Qatar. Bagi Anda sendiri, mungkin dari cerita Witan, bagaimana pengaruh dukungan dari para supporter terhadap penampilan dari timnas Garuda, ataupun utamanya terhadap penampilan dari Witan sendiri? Dia bercerita, istilahnya, syukur Allah, pendukung yang ada di Qatar luar biasa sekali untuk mendukung timnas Indonesia, sangat luar biasa. Apakah dukungan penuh dari sport ini menjadi kekuatan tambahan bagi para pemain timnas, ataupun bagi Witan utamanya, Pak Umayidi? Ya, betul sekali. Mungkin support itu pemenang ke-12, jadi sangat berguna sekali bagi timnas Indonesia, karena sepertinya sangat banyak sekali. Oke, menjelang laga nanti malam melawan Irak, bagaimana kondisi dari Witan? Mungkin ada cerita-cerita dari Witan, persiapannya seperti apa? Ataupun Pak Umayidi sendiri memberikan nasihat untuk Witan, bagaimana kemudian untuk penampilannya malam hari ini? Untuk persiapannya, dibilang untuk persiapannya mungkin sudah cukup sehat, dan untuk persiapan sudah cukup matang, dan saya berikan dukungan, insya Allah nanti timnas U23 bisa memenangkan pertandingan entar malam ini. Harapannya seperti apa, Pak Umayidi, bagi penampilan timnas Garuda Muda di Piala Asia 2024 ini, kemudian ketika ini menentukan tiket Olimpiade Paris 2024? Harapan saya, insya Allah, timnas Indonesia sebentar bisa menggunakan pertandingan dan bisa meraih tiket ke Olimpiade. Baik, kita itu menjadi harapan bersama dari warga negara Indonesia, kita akan dukung penuh timnas Garuda Muda dalam penampilannya yang menghadapi Irak malam nanti. Terima kasih Pak Umayidi atas perbincangannya untuk malam hari ini. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.